Cerita klasik Tiongkok tujuh hikayat Giyok Hang Siang Teh-e, asal mula perayaan tahun baru Imlek. Pada zaman purba kala ada sebuah kerajaan yang disebut orang kerajaan cahaya dan gembira yang abadi, sebab rakyat dari kerajaan itu selalu hidup bahagia, apa saja yang dikehendaki orang, tersedia seluruhnya. Banyak yang mengira, perasaan kaisar dan permaisurinya demikian juga. Namun kenyataannya malah sebaliknya, sering mereka merasa sedih karena belum juga dikaruniai anak. Mereka takut takkan ada yang menggantikan tahta kerajaan setelah mereka mengangkat nanti. Itu sebabnya mereka ingin sekali mempunyai putra dan berdoa setiap malam, agar dia nugrahi seorang putra. Bertahun-tahun lamanya mereka berdoa. Suatu ketika, pada hari ke-9 bulan pertama, permohonan mereka terkabul, Seng Permaisuri melahirkan seorang putra. Kaisar dan Permaisuri amatlah bersuka cita, demikian pula rakyatnya. Ketampanan putra mahkota itu tiada tolok bandingannya, sehingga orang seperti melihat matahari bila memandangnya. Kian hari dan tumbuhlah putra mahkota itu, setelah dewasa, dia diserahi tugas untuk mengurus kekayaan kerajaan. Putra mahkota ini seorang yang murah hati, sering menghadiahkan sejumlah uang pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Beberapa tahun kemudian, dia pun menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kaisar dari kerajaan cahaya dan gembira yang abadi. Setelah naik tahta, dia pun menyadari kalau hidup manusia ini tak ada yang kekal. Dia menyayangkan akan adanya penyakit dan maut. Maka kemudian pergilah dia ke pegunungan yang sepi dan hidup sebagai seorang pertapa di sana, ia ingin meresapi bagaimana rasanya orang yang hidup menderita. Setelah berhasil mencapai kesempurnaan hidup, dia kembali ke masyarakat untuk mengajar dan menolong manusia, mengobati orang sakit, menghibur orang yang sedang mengalami kesulitan dan banyak hal yang baik dan luar biasa dilakukannya. Ketika ia mangkat dan rohnya naik ke langit, semua rakyat berkabung dan alam pun seakan ikut berduka pula, daun-daun dan bunga layu dan gugur, bumi menjadi basah dan dingin. Awan murah menghitam di langit, meratap sebagai manusia di bumi. Binatang-binatang gelisah, takut, bersembunyi di gunung-gunung dan hutan belantara. Menyaksikan segalanya itu kaisar jadi sangat terharu dan merasa berkewajiban untuk kembali ke dunia lagi. Semua diperbaruinya, apa yang sudah kering dan mati dihidupkannya kembali. Tiap orang berbesar hati. Dibersihkannya rumahnya dan dipakainya busana baru. Di mana-mana orang memasang api tanda bersuka cita. Lampu-lampu di jalan terang-benderang dan semua penduduk saling memberi hormat. Berhari-hari mereka berpesta. Begitulah lahirnya perayaan tahun baru Imlek. Tetapi karena raja bukan bangsa penduduk bumi ini lagi, harus kembali ke tempatnya di langit. Namun setiap tahun ia akan turun untuk membawa dan memberikan kebahagiaan bagi manusia. Beribu-ribu tahun ia mengulangi perjalanannya ke bumi. Lama-lama orang tidak mengerti lagi akan maksudnya. Manusia lebih suka mengikuti kehendaknya sendiri. Mereka menjadi lobat tamak dan makin banyak kejahatan yang dilakukan. Ketika kaisar penghabisan kali turun ke bumi, ia ditangkap dan disiksa orang. Setelah peristiwa itu, ia melepaskan diri dari segala galanya yang berbau ke dunia wian dan semenjak itu tak pernah kembali lagi. Di belakang hari barn disadari oleh manusia, bahwa mereka telah menganiaya rajanya, namun sudah terlambat. Kaisar itu dinamai orang Giyok Hang Siang Te'e atau lazim pula disebut Giyok Te'e. Kaisar Pualam atau sering juga dinamakan Maharaja Dewata. Ia dipandang orang sebagai yang tertinggi dari segala yang ada di bumi, memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Orang-orang memperingatinya pada Cia Gwe Cekau, tanggal 9 bulan pertama menurut penanggalan Tionghoa. Angka 9 dan 1 dipandang sebagai angka-angka gaib. 9 ialah bilangan yang tertinggi dan 1 yang terendah dalam bilangan tunggal. Orang yang akan memperingati sijit, hari lahirnya, harus mengadakan persiapan berhari-hari sebelumnya. Mereka tidak boleh berpikiran jahat dan dilarang mengeluarkan kata-kata yang jorok, tidak senenoh. Sehari sebelum pesta, rumah harus dibersihkan benar-benar. Semuanya harus sebagus-bagusnya. Pada malam hari tanggal 8, meja tempat sajian untuk menghormati Giyok Hang Siang Te'e ditempatkan di muka rumah di tempat yang tinggi, agar dapat dilihat oleh Kaisar dari langit. Sajian itu berupa buah-buahan, lilin, manisan-manisan dan hiu, dupa linting. Bunga-bunga dan buah-buahan merupakan lambang musim bunga. Dibakar juga orang kayu yang harum baunya, kayu gaharu. Pengah malam jam 12 tepat, berlututlah yang tertua di rumah itu sebanyak 12 kali dan berdoa kepada yang maha tinggi, sembah yang Tuhan Allah. Ia mengucapkan terima kasih kepadanya atas rahmat Tuhan yang didapat seisi rumahnya pada tahun yang lalu, serta mohon dimaafkan, bila sekiranya ada yang berbuat salah. Sesudah itu penghuni rumah yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian dipasang mercun atau petasan untuk menghindarkan segala pengaruh jahat. Sedangkan tahun baru Imlek dirayakan pada Cia Gwe Ciret, hari pertama bulan ke-1 menurut penanggalan Imlek. Sebenarnya musim bunga yang disambut dengan gembira. Orang-orang berpakaian baru untuk menghormati alam, yang mulai memperlihatkan keindahannya. Pohon-pohon menghijau lagi, tunas-tunas timbul dan binatang-binatang bangkit dari tidurnya di musim dingin. Orang pergi mengunjungi kaum keluarga dan sahabat untuk mengucapkan Sin Chan Kiong Hie, selamat musim bunga baru, musim semi, atau lazim disebut selamat tahun baru. Namun dengan adanya perkembangan zaman, di mana orang-orang banyak yang condong ke segi materi, sering terdengar jugs ucapan Kiong Hie Ho A Chai, selamat menjadi kaya atau selamat beruntung. Anak-anak pun tidak ketinggalan. Mula-mula mereka mengucapkan selamat kepada orang tuanya dan menerima berkat daripadanya. Dahulu kala mereka mendapat angpau sebagai tanda membalas penghargaan, yang sebenarnya berarti bungkusan merah. Bungkusan itu lazimnya berisi matuang perak atau emas untuk jajan atau untuk disimpan.